Terima kasih. Senantiasa sehat, senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah SWT. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani Anda di pagi hari yang berbahagia ini. Di dalam channel kesayangan kita, Ruas TV pada program Ta'alim Online. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri karena ditemani oleh narasumber kita, Ustaz Dr. Kasman Bakri, SHI MHI. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat juga, Ustaz. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyebab matinya hati. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menyebutkan tujuh poin. Poin terakhir tentang takut akan azab neraka namun tidak berupaya untuk menghindari hal-hal yang bisa menjermuskan kita pada siksa neraka. Itu salah satu penyebab matinya hati. Dan hari ini kita akan melanjutkan pada poin selanjutnya, yaitu tentang aib. Sibuk dengan aib orang lain namun tidak memperhatikan aib sendiri. Bagaimana penjelasan mengenai hal tersebut dan bagaimana hal tersebut bisa menyebabkan hati kita mati. Langsung saja kita simak penjelasan dari Ustaz kita kepada Al-Ustaz. Syukuran kepada Ustaz Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayiban mubarakan fih. Lima yuhibu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mubarik wa karrim ala hadan nabiyil kirim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa sahabat Ruas TV di mana saja anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Bahwa kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyebab matinya hati. Dan pada hari ini kita akan membahas poin yang kedelapan dari sepuluh poin yang disebutkan oleh seorang tabi'in yang mulia Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'baraka wa ta'ala. Poin yang kedelapan ini para pemirsa sekalian itu membahas tentang orang yang sibuk dengan aib orang lain tetapi mengabaikan aibnya sendiri. Jadi orang sibuk dengan aib orang lain tetapi mengabaikan aib diri sendiri. Nah ini biasanya pepatah yang terkenal di daerah kita. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat tetapi semut di seberang lautan terlihat nampak jelas. Ini orang tua kita dahulu memiliki kata-kata bijak seperti itu. Sehingga mereka selalu menasihati kita dengan kata-kata yang mengandung makna yang banyak. Atau syarat makna. Semut di seberang lautan nampak jelas tetapi gajah di pelupuk mata tidak nampak atau tidak terlihat. Nah ini di dalam Islam pun hal demikian adalah hal yang tercelah. Jadi ketika seseorang itu sibuk dengan aib orang lain terkadang justru dia lupa dengan aib diri sendiri. Seseorang yang biasanya menyibukkan dirinya terkait dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, kekurangan-kekurangan orang lain. Tetapi pada saat yang sama dia lupa untuk introspeksi dirinya sehingga tidak bisa mampu melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri sendiri. Nah inilah yang kemudian dikenal dengan al-muhasabah itu. Introspeksi diri. Bagaimana itu introspeksi diri? Introspeksi diri yaitu ketika seseorang selalu berihtisab memuhasabah dirinya sendiri terhadap kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Di dalam Al-Quran, ini disebutkan dalam surat Al-Hujurat, ayat yang sangat terkenal. Islam telah melarang kita terkait dengan persoalan melihat orang lain, melihat keburukan, berperasangka buruk, bertajassus. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat. Ini biasanya kita, apa namanya, kalau solat Jumat, biasanya banyak diantara para imam membaca surat Al-Hujurat. Dalam solat Jumat, selain surat Al-Jumat, surat Al-A'la, surat Al-Gashiyah, terkadang juga para imam membaca surat Al-Hujurat. Nah, Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ijtani bukathiran min adhan. Jauhilah kebanyakan kecurigaan. Adhan itu buruk sangka. Adhan, perkiraan. Inna ba'da adhan ni ithmun. Karena sesungguhnya, dibalik atau sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Sebagian dari persangkaan-persangkaan itu adalah sesuatu yang faktanya berbanding terbalik dengan apa yang disangka. Maka itu, dosa di jalan Allah SWT. Kemudian, Allah berfirman, Janganlah salah seorang di antara kalian itu suka mencari-cari aib orang lain. Atau suka mencari keburukan dan kesalahan orang lain. Demikian pula, janganlah kalian saling menggunjing antara satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Fakarih tumu. Kata Allah, apakah kalian suka? Untuk memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Suka menggunjing, menggibah dan lain sebagainya. Itu dipermisalkan dengan orang yang makan bangkai saudaranya. Fakarih tumuh. Maka pasti kalian akan membenci itu. Atau kalian akan merasa jijik terhadap hal tersebut. Wattakullah. Takutlah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwaburrahim. Sesungguhnya Allah SWT. Maha penerima tawbat. Juga lahat maha penyayat. Ayat ini ayat yang memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran. Yang pertama, kita tidak boleh membangun sebuah ketetapan hukum dengan adhan. Dengan prasangka, perkiraan. Adhan itu adalah sesuatu yang dalam hukum Islam adalah sesuatu yang sangat lemah. Tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Karena apabila kita ingin menetapkan sebuah hukum, itu harus berdasarkan keyakinan. Dalam fikir ini banyak, banyak sekali dalam fikir persoalan-persoalan untuk dimana keyakinan terhadap sesuatu itu lebih dititikberatkan daripada praduga-praduga kita. Dalam sholat contohnya, ketika kita melakukan sholat kemudian kita lupa ini sholat kita tiga rakat atau empat rakat. Ragu. Nah, ragu. Maka tinggalkan keraguan, ambil yang diyakini. Jadi kalau kita ragu antara tiga rakat atau empat rakat, berarti yang meragukan itu rakat keempatnya. Sementara yang sudah kita yakin adalah rakat ke tiganya. Maka dianggap bahwa kita baru melaksanakan tiga rakat. Lengkapi rakat yang keempat. Setelah itu, sujud sahwi. Sebab nanti sujud sahwi itu, apabila ternyata kita sholatnya benar, empat rakat, maka sujud sahwi itu akan menjadi senjata untuk melempar syaitan. Tapi kalau ternyata kita rakatnya itu lebih, lima rakat untuk sholat zuhur contohnya, maka satu rakat itu dianggap sebagai sedekah. Sedekah kita. Nah, ini di antara pembelajaran fikir terkait dengan perkiraan itu. Jadi persangkaan al-dhan itu adalah sesuatu yang lemah dalam hukum. Oleh karena itu, kita dilarang untuk membangun sebuah hukum berdasarkan perkiraan. Hukum itu harus dibangun berdasarkan keyakinan, al-yaqin. Maka dalam ayat ini, Allah berfirman, Inna ba'da'l-dhani itham. Sebagian, sesungguhnya sebagian dari perkiraan-perkiraan itu adalah sebuah dosa. Atau mengarahkan kepada sebuah dosa. Nah, kita terkadang mendengarkan saudara kita berbicara, mengeluarkan satu statement. Maka, kita sebagai orang yang beriman harus selalu mengarahkan makna itu ke dalam makna-makna yang baik. Jadi, jangan setiap ungkapan saudara kita selalu kita negative thinking. Selalu kita seuzan. Kecuali kita setelah melakukan proses tabayun. Check and recheck proses klarifikasi. Apa benar maunya seperti itu? Apa benar yang dia inginkan seperti itu? Jangan sampai apa yang dia ungkapkan ternyata berbeda dengan apa yang dia inginkan. Ini yang sehingga proses klarifikasi atau tabayun atau proses check and recheck ini perlu dalam Islam. Makanya di dalam ayat ini, yang pertama jauhi al-dhan. Itu dulu. Jauhi al-dhan. Karena sesungguhnya prasangka itu, al-dhan itu selalu mendatangkan praduga-praduga yang mana praduga-praduga ini akan berefek pada perbuatan dosa. Dalam ayat yang lain, Allah SWT juga berfirman bahwasannya tidak ada yang datang setelah zhan itu, perkiraan, yang bisa mendatangkan sesuatu yang benar. Tidak ada. Kata Allah SWT, sesungguhnya persangkaan itu, al-dhan, la-yughni minal haq, tidak bisa menambah sebuah kebenaran. Sedikit pun dari kebenaran itu. Nah ini, al-dhan itu tidak boleh. Maka, al-dhan ini kan ada dua. Ada su'ul-zhan, ada husnul-zhan. Ada praduga yang buruk. Ada praduga yang baik. Yang terlarang dalam ayat ini adalah praduga-praduga yang buruk. Selalu se'ul-zhan. Pokoknya apa yang disampaikan oleh saudara kita, apa yang disampaikan oleh tetangga kita, sahabat kita, bawaannya selalu negative thinking. Nah ini tidak boleh. Hukum asal seorang Muslim, sesama orang beriman, dia harus mengedepankan husnul-zhan, berpersangka baik kepada saudaranya. Bahkan berpersangka baik kepada Allah SWT. Ini, kita sebagai orang yang beriman dituntut untuk selalu berpersangka baik kepada Allah SWT. Bahkan dalam sebuah hadith Qudsi, Allah SWT berfirman, Rasulullah bersabda, Aku kata Allah sesuai dengan persangkaan hambaku padaku. Makanya kata Nabi, bersangka baik kepada Allah. Karena kalau kita berpersangka baik kepada Allah, insyaAllah Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita persangkakan kepadanya. Dalam berdoa contohnya, dalam berdoa kita disuruh untuk optimis. Ya Allah kabulkan urusan saya, ya Allah selesaikan problematika kehidupan saya. Dan berpersangka baik bahwa Allah memang akan kabulkan, Allah akan menyelesaikan. Nah sehingga ini Allah akan memberikan sesuai dengan persangkaan hambanya. Jadi kalau ada dosa kita kerjakan, kemudian kita mengatakan insyaAllah, mungkin Allah tidak akan mengampuni saya. Sudah se-uzan duluan. Padahal Allah menganjurkan kepada kita untuk husnulun. Itu kepada Allah. Bahkan pada perkara-perkara yang kurang baik untuk kita, kita tetap harus husnulun. Bahkan pada perkara-perkara yang tidak baik. Yang menurut kita, hal itu buruk. Makanya para ulama dalam membuat kaedah itu, Kata mereka, Yang terbaik adalah apa yang telah Allah SWT tetapkan berlangsung dalam kehidupan kita. Jadi apapun versi kita itu hal baik, versi kita hal buruk, Tetapi ketika dia telah terjadi, Orang beriman itu berkeyakinan bahwa itulah pilihan terbaik Allah SWT. Seseorang contohnya, dapat musibah. Orang beriman, meninggal anaknya. Contoh, itu hal buruk. Tetapi, seorang yang beriman pasti tahu bahwa itu adalah pilihan terbaik dari Allah SWT kepada dirinya. Mungkin saja ada musibah-musibah lain yang kalau Allah berikan jauh lebih berbahaya atas dirinya daripada kematian seorang anak. Bisnis yang bangkrut contohnya. Telah terjadi, orang beriman akan menjadikannya sebagai bahan muhasabah. Dan mengatakan, itu adalah pilihan terbaik dari Allah SWT. Ini terkait dengan Allah. Kemudian ada pelarangan dalam ayat ini, Allah SWT melarang kita dengan pelarangan khusus. Jangan suka mencari aib-aib orang lain. Kita ini kan tidak nyaman hidup kalau kita tidak tahu aibnya orang lain. Seakan-akan ada sesuatu yang kurang. Kalau ada saudara kita, kita tidak tahu apa sisi kekurangannya. Padahal harusnya, sahabat, tetangga, kolega kita, kita harus selalu tidak perlu peduli dengan aib-aibnya. Karena setiap orang itu pasti memiliki kekurangan. Dan setiap orang pasti ada kelebihannya. Tinggalkan banyak kekurangannya, fokus pada kelebihan-kelebihan. Itu, itu, makanya dalam ungkapan papata Arab itu ada istilah yang berbunyi, La tahtakir mandunak. Jangan engkau pernah menghina atau mencela orang yang berada di bawahmu. Secara level duniawi. Falikulli syai'in mazi'yatun. Karena sesungguhnya setiap orang itu memiliki keistimewaan-keistimewaan tersendir. Seseorang, jangankan orang lain. Hatta nabi. Para nabi sekalipun. Nabi Musa, salah satu di antara ulul azmi. Nabi-nabi yang mendapatkan tempat khusus di sisi Allah SWT. Diberikan padanya kitab, Taurat. Tapi nabi Musa punya kekurangan. Apa kekurangan nabi Musa? Beliau tidak pandai untuk berorasi. Beliau tidak pandai berbicara. Jadi kalau beliau berbicara dalam beberapa riwayat disebutkan, Nabi Musa kalau berbicara, lantunan kalimat-kalimat yang keluar itu tidak terlalu wah. Tidak fasih. Tidak fasih dalam berbicara. Sehingga apa? Itu kekurangannya Nabi Musa. Padahal beliau itu adalah ulul azmi. Selain itu, hamba yang diajak berbicara oleh Allah SWT. Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklimah dalam Al-Quran. Dan Allah SWT mengajak Musa untuk berbicara. Jadi di seluruh alam ini, hamba yang diajak bicara langsung dengan Nabi Musa dalam keadaan hidup, itu hamba yang diajak bicara langsung oleh Allah dalam keadaan hidup, adalah Nabi Musa AS. sehingga beliau disebut dengan kalimullah. Orang yang diajak berbicara dengan Allah SWT. Tapi, tidak bisa orasi. Makanya, dia kemudian mengambil atau berdoa kepada Allah, Ya Allah, angkat ini saudaraku Harun, supaya dia bisa membantu. Karena Harun itu orator. Sehingga, itu bisa saling melengkapi. Jadi, Nabi saja, orang yang mulia di sisi Allah, ada kekurangannya. Apalagi kita dengan, sesama kita, manusia biasanya. jangan suka menguntit, mencari, kesalahan-kesalahan orang lain. Ini yang kemudian menjadi topik besar, di dalam pertemuan kita hari ini, bahwa seseorang yang suka mencari aib orang lain, justru dia lupa dengan aibnya sendiri. Sibuk setiap hari, mulai dari bangun tidur, sampai mau tidur kembali, yang dia fikirkan kekurangan orang lain saja. Yang sana, ruginya di mana, kurangnya di mana, yang ini, kurangnya di mana. Dia sibuk dengan kekurangan orang lain. Dia lupa, bahwa dia juga adalah orang yang tidak sempurna. Kemudian, lanjutan ayat ini, Allah berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan engkau, menggunjingkan satu sama lainnya. Ini adalah, salah satu dari, perilaku manusia, yang paling lezat di dunia. Yaitu menggibah orang lain. Atau bahasa sekarang, gosip mungkin. Gosip. Ini apalagi, mohon maaf ya, sahabat Ruas TV, yang ibu-ibu, ini kalau sudah kumpul lebih dari dua, nah, itu bahaya itu. Harus rajin-rajin, introspeksi diri. Sebab terkadang, hal-hal yang awalnya, tidak kelihatan, tidak terfikirkan, bisa muncul, akibat sudah terjadi, perkumpulan-perkumpulan tersebut. Maka majelis yang paling tidak disukai oleh Allah, dalam majelis gribah. Pernah suatu ketika, ada yang datang, Ya Rasul, gribah itu seperti apa? Nabi kemudian mengatakan, gribah itu, kalau engkau menceritakan sesuatu, yang tidak disukai oleh, saudaramu. Jadi kita menceritakan sesuatu, orang yang diceritakan, kalau dia mendengar itu, dia tidak suka. Terus ditanya lah, bagaimana kalau yang kita sampaikan itu benar? Kata Nabi, kalau yang engkau sampaikan benar, maka engkau telah menggibahnya. Tetapi kalau yang engkau sampaikan salah, maka engkau telah memfitnahnya. Jadi, tidak ada yang benar. Tidak ada yang baik. Kalau apa yang kita gibahkan itu benar, apa yang kita gunjingkan itu benar, maka kita telah menggibahnya. Dan kalau apa yang kita tuduhkan, atau gunjingkan itu salah, berarti kita telah memfitnahnya. Dan ini adalah kesalahan yang paling besar. Orang yang gibah, itu, apa namanya, dalam ayat ini dikatakan, dipermisalkan dengan seorang, seseorang yang memakan, bangkai saudaranya. Memakan daging, bangkai saudaranya. Nah, ini luar biasa. Ini bukan makan daging hidup ini, atau orang hidup. Orang bangkai itu sudah haram. Nah, dimakan lagi bangkai saudaranya. Ini kanibal. Jadi seperti itu. diharamkan. Sementara orang yang memfitnah, di dalam Al-Quran kan ada dalam, dua ayat kalau tidak salah disebutkan, tentang fitnah itu. Al-fitnah itu akbar min al-qatal. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi sebenarnya, ayat ini, bukan dimaksud dengan fitnah yang kita maksudkan. Bukan tuduhan. Bukan tuduhan. Fitnah dalam beberapa tafsir ayat ini, adalah kesyirikan. Jadi kesyirikan adalah fitnah yang paling besar. Jadi dari urutan-urutan fitnah itu, memfitnah orang lain, atau kategori-kategori fitnah, fitnah yang paling besar, itu ketika seseorang terjerumus ke dalam, kesyirikan. Makanya ketika umat terjerumus ke dalam, perkara-perkara syirik, kita katakan, kita hidup di zaman fitnah. Kenapa? Karena kesyirikan ini, apa namanya, tersebar luas. Dan orang yang melakukan kesyirikan, itu dia telah melakukan, sebuah fitnah besar. Karena dia telah mencederai, tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka, banyak orang salah kaprah, dan membawa ayat ini, ke dalam fitnah yang, kita maksudkan tadi. Ya, tuduhan. Al-fitnah itu akbaru minal qatal. Fitnah itu lebih berat, daripada, atau asyaddu minal qatal. Fitnah itu lebih berat daripada, pembunuhan. Jangan, jangan memfitnah orang lain. Kenapa? Karena fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Ternyata bukan itu maksudnya. Di dalam beberapa ulama tafsir, fitnah yang dimaksud adalah, kesyirikan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebuah perbuatan yang luar biasa. Ini kemudian, dikatakan, pada akhir ayat ini, wattakullah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini luar biasa. Coba kita perhatikan, ayat ini dimulai dengan, Ya ayuhallazina amanu. Dan kemudian ditutup dengan, wattakullah. Artinya, yang perilaku-perilaku, apa namanya, perilaku yang suka mencari-cari keburukan orang lain, itu terkadang ada di orang-orang beriman. Jadi perilaku, yang suka menggunjing orang lain, suka mencari orang lain, mencari kesalahan orang lain, apa namanya, suka mencari-cari aib orang lain, itu terkadang ada pada orang-orang yang sudah menyatakan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat ini, Ya ayuhallazina amanu. Diperintahkan kepada orang beriman untuk menjauhi itu. Karena Allah tahu, bahkan di antara orang beriman, terkadang ada yang terjerumuskan dalam perkara tersebut. Dan ditutup dengan, wattakullah. bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Dalam hadith juga, banyak dalam hadith, Nabi SAW bersabda, salah satu di antaranya hadith yang diriwayatkan oleh, apa namanya, hadith yang berasal, dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, Iyakum wadzan, fa'inna dzan akdabal hadith. Bahwasannya, berhati-hati-hati kalian yang tindakan, perasangka buruk itu. Ini teguran dari, Rasulullah SAW, fa'inna dzan akdabal hadith. Karena sesungguhnya, perasangka buruk adalah, sedusta-dusta ucapan. Walatahassasu, janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain. Walatajassasu, jangan saling memata-matai. Walatahassadu, jangan kalian saling berhasat. Ini hasad juga ini, hasad itu, kalau orang mendapatkan ni'mat, kita yang sengsara. Sebaliknya, kalau orang sengsara, kita senang. Itu hasad. Jadi ketika kita, melihat ada tetangga kita, beli mobil, kita yang tidak bisa tidur. Nah, sementara kalau kita melihat tetangga kita, kena musibah, kita berbahagia. Nah, ini, kalau ada di antara kita, na'udzubillahimindhalik, kita berlindung kepada Allah SWT, dari perbuatan tersebut, tapi kalau ada di antara kita sekalian, para pemirsa, sahabatul Rasulifi yang dirahmati Allah, maka perlu kita memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Itu artinya kita, sedang berhasat kepada, kepada saudara kita. Walatada baru. Walatada baru, jangan suka memberikan punggung. Jadi, kalau orang Makassar mengatakan itu, jangan baku bombe. Itu kalau bahasa orang Makassar. Kalau bahasa, apa namanya, bahasa kita se-Indonesia, mungkin, jangan suka saling membelakangi diri. Jadi, biasanya, kalau sudah, ada hal-hal yang tidak disukai, ketemu di jalan, balik muka. Palingkan wajah. Itu hal yang tidak boleh. Sehingga, kalau setiap ketemu saudaranya yang, ada ketidaksenangan di antara mereka berdua, maka langsung dia palingkan, wajahnya ke tempat lain. Itu tidak boleh. Bahkan, sesama muslim itu, orang beriman itu, harus menebarkan senyuman. Selain tebarkan salam, tebarkan juga senyuman. Kata Nabi, Taba sumuka, fi wajihi akhi, ka sodakah. Senyummu pada wajah saudaramu itu, sedekah. Tetapi, harus dilihat, jangan sampai timbul fitnah. Jadi, kalau cewek, jalan, ketemu cowok, jangan mudah senyum. Nanti, cowoknya salah faham. Kalau kita, hidup di kehidupan orang Arab, di jazir Arab, itu senyuman seorang wanita, itu mahal. Jadi, dia hanya tersenyum kepada sesama wanita saja. Ketika bertemu dengan, lelaki yang bukan mahramnya, kemudian dia senyum, itu pemahamannya keliru. Laki-laki, yang hidup di sana, memandang, wanita ini wanita murahan. Pelacur. Jadi, senyum ini, walaupun dia sedekah, tetapi harus disesuaikan dengan kultur kita. Ada aturannya juga. Ada aturan-aturan yang terkait dengan Al-Urf. Kebiasaan-kebiasaan di kita. Jadi, kalau sahabat Ruas TV, diberikan kesempatan untuk haji dan umrah, pergi ke haramain, ibu-ibu, akhwat-akhwat, jangan mudah untuk menebar senyuman. Sebab, kalau itu terjadi, orang Arab di sana salah faham. sebab, kalau wanita yang mudah menebarkan senyuman, kepada laki-laki yang bukan mahramnya, itu dianggap wanita murahan. Itu di daerah sana. Kultur Indonesia, tentu tidak 100% seperti itu. Karena, kultur Indonesia, apa namanya, kehidupan kita berada pada kehidupan yang, barangkali secara turun-temurun, sekat-sekat hijab dan mahram itu, tidak tertata dengan baik. Sehingga, agak sulit untuk hal itu terjadi. Tetapi, kita harus meminimalisir fitnah. Harus meminimalisir fitnah. Akhwat berjalan ketemu ihwad, jangan terbersenyuman. Karena nanti ihwadnya salah faham. Kenapa? Karena dia sudah faham. Dia sudah faham. Bahkan kita dianjur untuk gadul basar. Gadul basar. Jadi, biasanya kita ketemu dengan ibu-ibu, istilah kita, emak-emak ya. Biasanya kita, sahabat, Assalamualaikum ibu, bagaimana kabar sambil tersenyum. Itu secara kultur hal yang tidak. Seperti pembeli dengan penjual mungkin. Pembeli dengan penjual, tapi hati-hati juga, kalau dia bukan maharam pembeli dengan penjual. Tetap harus dijaga. Tetap harus dijaga. Batasan-batasan mana, kepada siapa kita bisa. Yang wajar-wajar. Hal-hal yang wajar. Jangan melakukan hal-hal yang tidak wajar. Apalagi, kita dibatasi oleh aturan-aturan agama, dan norma-norma kebiasaan kita. Ini harus diperhitungkan dengan baik. Kepada para sahabat Ruas TV sekalian. Maka, dilarang, walatadabaru, jangan suka memberi punggung. Kalau lihat orang, kita berikan punggung kita. Itu hal yang tidak diperbolehkan. Bahkan dalam riwayat, dikatakan, kalau dua sahabat saling berselisih, atau dua orang saling berselisih, itu jangan melebihi tiga hari. Batasnya tiga hari. Jadi kalau dalam tiga hari, salah satu di antara keduanya tidak datang, harus ada yang mengorbankan egonya untuk datang minta maaf. Makanya salah satu di antara ciri orang bertakwa, itu bukan orang yang meminta maaf. Tetapi orang yang memberikan maaf, sebelum maaf itu diminta. Dalam Al-Quran, Surah Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirma, mensifati karakter orang-orang bertakwa, di akhir ya, di awal, orang yang mudah memberikan, maaf. Jadi kalau ada dua orang berselisih bersama saudara, orang-orang beriman, ibu-ibu, ada satu masalah, membuat berselisih dengan tetangganya, sama-sama orang beriman, walaupun sebenarnya saudaranya salah. Tapi ketika, sudah lihat kondisi, wah ini sudah hampir tiga hari nih, kayaknya tidak ada indikasi, sahabat saya ini datang memohon maaf kepada, saya atas kesalahannya. Maka kita harus mengorbankan ego kita. Walaupun kita benar, datangi dia dan mengatakan saudaraku, kalau memang saya salah, saya mohon maaf. Dan kalau memang anda yang salah, maka sebenarnya kesalahan sudah saya maafkan. Al-afinan in nas, itu karakter orang-orang yang, yang bertakwa. Jadi, la tadabaru, wa la tabagadu, Nabi juga mengatakan, jangan saling memberikan punggung, jangan juga saling menggunjing. Nah ini yang tadi kita sampaikan, gunjingan ini adalah sesuatu yang sangat lezat rasanya. Lezat rasanya, saling menggunjing. Seakan-akan hidup itu tidak lengkap. Nah ini mohon maaf ini, gunjingan, saling menggunjing itu berlaku untuk semua jenis kelamin. Untuk laki-laki dan perempuan. Semuanya. Tetapi mungkin kecenderungan ke wilayah perempuan jauh lebih besar. Ya. Saya tidak tahu juga kenapa seperti itu. Tetapi, saling menggunjing untuk, kelompok wanita, kaum wanita, itu kecenderungannya sangat besar. Ya, kalau kita melihat analisis dari para, ahli ya, mereka mengatakan memang, wanita itu diberikan kemampuan untuk, berbicara berapa banyak kosa kata dalam sehari. Sehingga itu harus tersalurkan itu. Kalau kita melihat analisis atau pernyataan dari beberapa ahli, berbeda dengan kita laki-laki. Barangkali kita hanya satu banding empat. Dalam sehari kita mungkin sekitar lima ribuan. Kata wanita harus dua puluh ribu. Masya Allah. Sehingga kalau itu tidak terselesaikan, menambah kecenderungan untuk menggiba dan lain sebagainya. Tetapi kalau wanita-wanita muslima, insya Allah, mereka akan introspeksi dirinya. Kemudian, tentu, banyak sekali di antara wanita-wanita muslima kita yang pandai menjaga lisannya. Sehingga tidak mudah untuk mengguncing orang lain. Kita ini kadang tidak terasa. Lewat orang, matanya sebelah picak, sebelahnya bagus, yang kita lihat picaknya. Kita tunjuk, coba lihat itu, matanya picak. Padahal ada satu yang bagus. Orang jalan kakinya, kaki sebelahnya pincang. Yang kita lihat pincangnya. Kita tidak lihat kalau ada sebelahnya bagus. Kita coba lihat itu, pincang. Jadi memang, manusia itu seperti itu. Suka melihat orang lain, kurang. Seseorang jalan, ini paling sering nih, jalan, warna baju dan warna celana tidak matching. Contoh, contoh sederhana. Atau mungkin baju yang dia pakai, tidak sesuai dengan warna kulitnya. Padahal bagus-bagus saja. Tapi, kita merasa ada yang kurang. Padahal dia sendiri yang makin, tidak merasa kurang. Makanya kita mengatakan, coba lihat itu, tidak matching. Atas hijau, bawah kuning. Contoh seperti itu. Padahal dia biasa-biasa saja. Seperti itu. Jadi ini hal-hal sederhana, dalam kehidupan kita, yang perlu untuk kita waspadai. Terkadang kita tidak sengaja, kita sedang menggunjing orang, kita tidak sadar, bahwa kita sedang menggunjing orang lain. Terkadang ketika kita sadar, susah bagi kita untuk menarik. Sehingga kemudian mengatakan, Astagfirullahaladzim, ayo kita hentikan. Ini sebuah, sudah masuk dalam ranah, ranah gibah. Kalau saudara kita dengar ini, dia tidak akan suka. Itu gibah itu. Gibah itu ketika kita menceritakan sesuatu, yang kalau dia dengar, dia tidak suka. Itu namanya, gibah. Tapi kalau kita menceritakan kebaikan-kebaikannya, menceritakan hal-hal yang Masya Allah, hal positif darinya, kita ceritakan supaya kita bisa sama seperti dia. Terinspirasi. Terinspirasi. Ada sahabat kita menyumbang Masya Allah dengan sumbangan-sumbangan, donasi-donasi yang luar biasa. Kita belum mampu seperti dia. Kita menceritakan Masya Allah, ini sahabat kita, dengan kehidupan yang mungkin biasa-biasa saja, tapi dia bisa memberikan donasi, amal salih dalam pesantren contohnya, rumah-rumah tahfid, dalam dakwah amal ma'ruh na'imungkar, dengan donasi-donasi yang luar biasa. Kita harus cemburu tuh. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa. Jadi kecemburuan sepertinya hal yang biasa. Boleh kan. Ya, kecemburuan yang, dan dia tidak termasuk dalam hasad. Kenapa? Karena kita cemburu terhadap sesuatu yang positif. Sahabat kita mungkin tiap hari mengaji, ikut acara apa itu di Ruas TV yang, ngaji online. Akhirnya, kok dulu kita ketemu dengan dia, beberapa bulan yang lalu, ngajinya masih terbata-bata. Setelah dia aktif dengan ngaji online di Ruas TV, sekarang sudah mulai lancar. Kita harus cemburu tuh. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa. Padahal kita makannya sama, minum airnya sama, hirup oksigennya sama, apalagi emak-emak sama-sama, anaknya sekian, saya anak saya juga sekian. Nah, kenapa dia bisa, saya nggak bisa. Nah, ini motivasi-motivasi yang tidak masuk dalam kategori hasad. Kenapa? Karena kita menginginkan sesuatu yang ingin baik seperti dia. Ada mungkin teman-teman kita sesama sahabat Ruas TV yang, di awal mungkin tidak menggunakan hijab yang baik, hijab yang benar, artinya hijabnya asal-asalan, kadang pakai, kadang buka, kalaupun pakai pun, masih keluar rambutnya dikit-dikit, jilbabnya tidak sampai menutupi, mohon maaf dadanya, dan lain sebagainya. Tetapi dengan aktif ikut pengajian, dan lain sebagainya, mulai ada perubahan-perubahan dalam dirinya. Nah, kita belum berubah-berubah. Hal seperti ini kita perlu untuk cemburu padanya. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa. Padahal Allah memberikan kepada dia pemikiran, hati, hati dan pemikiran yang sama, Allah berikan kepada saya. Kenapa dia bisa dengan mudah melakukan perubahan dalam hidupnya, saya tidak bisa. Nah, ini sebuah pertanyaan besar yang harus kita selesaikan. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang selalu introspeksi diri kita. Selalu lihat kekurangan-kekurangan kita. Jangan seperti ungkapan yang kita sebut di awal tadi. Semut di seberang lautan nampak terang jelas, sementara gajah di pulupung mata tidak terlihat. Nah, ini introspeksi besar. Sehingga kalau kita ingin melihat atau mengoreksi orang lain, kita koreksi dulu diri kita. Ini kan kadang kata-kata yang kita sudah salah, menggibah, hasad lagi. Terkumpul. Persoalan jilbab contohnya. Kita lihat ada seorang wanita muslimah yang menggunakan hijab syara'i, bahkan mungkin sampai pada taraf bercadar, menutup sebagian wajahnya. Kita tidak mampu melakukan hal seperti itu. Pertama, kita hasad dulu. Itu dia, apa enggak panas itu? Kenapakah yang seperti ninja dan lain sebagainya? Ninja Hattori dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Nah, ini hal-hal sederhana. Kita sudah masuk dalam kategori hasad. Yang kedua, kita masuk lagi. Itu orang sok suci. Sebenarnya jilbabnya itu hanya menutupi dosa-dosanya yang banyak. Kita manusia semuanya manusia yang berdosa. Tidak ada satupun namanya manusia, kecuali dia adalah seorang pendosa. Itu karakter manusia adalah pendosa. Makanya di dalam hadith, Rasulullah bersabda, Ya ibadih, ini dalam hadith kutsi ya, Wahai hambaku, innakum tuhti'una billayli wan nahar. Sesungguhnya kalian adalah hamba yang selalu berdosa pada layl wan nahar, pada malam dan siang. Kalian. Tetapi aku mampu memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa hambaku. Jadi, manusia, itu karakternya pendosa. Karakternya pendosa. Saya tidak bisa memberikan jaminan bahwa dalam hari ini saya tidak berdosa. Atau dalam sejam ini saya tidak berdosa. Saya tidak punya jaminan untuk itu. Kita cuma berusaha supaya kita tidak melakukan dosa itu. Tetapi dosa itu sangat dekat dengan namanya manusia. Sangat dekat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa terselamat kecuali satu. Kecuali kematian yang menyelamatkan dirinya. Jadi dosa dan manusia itu sahabat karib. Sahabat sejati itu dosa dan manusia. Siapa yang bisa memisahkan mereka? Yang bisa memisahkan mereka adalah kematian. Kematian yang bisa menghentikan semua dosa-dosa hambanya. Maka, kalau kita katakan itu orang yang berjilbab hanya menutupi dosa-dosanya. Ya benar. Dia adalah manusia berdosa. Dan dia berusaha untuk menampakkan kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada Allah supaya Allah menutupi dosa-dosanya. Jadi ini, kita sudah tidak mampu. Kita hasat padanya. Kita su'uzan lagi. Jadi semua dosa terkumpul pada kita dan kita tidak sadar bahwa kita sedang berada dalam kondisi demikian. Ini, kalau kita tidak merubahnya, bisa menyebabkan hati kita dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hati sudah mati, kita tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat kebenaran. Setiap kebenaran yang nampak selalu negatif. Ada orang, seorang lelaki contohnya, yang berusaha untuk menghidupkan sunnah, jenggot contohnya dipelihara, kemudian kumisnya dirapikan, dan sebagainya. Kita katakan, oh kambing lewat. Lihat orang yang celannya cingkrang di atas mata kaki. Kita katakan kebanjiran. Artis-artis yang kita lihat saat ini, Masya Allah, mulai ramai untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah satu demi satu, bukan cuma dari kostum pakaiannya, malah dari pemikirannya, dari perbuatannya. Kita cemburu mengatakan, ini sudah ada cikal bakal teroris yang muncul. Ini kan sudah seudan, hasad, jahil, tidak introspeksi diri. Jadi berkali-kali. Seperti itu. Jadi seperti ini, adalah hal-hal yang kemudian perlu untuk kita, introspeksi diri. Mari, saya pribadi, kemudian, para pemirsa sahabat Rasifin, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih belum terlambat untuk kita, introspeksi diri kita. Nah, Muhasabah Umar bin Khattab itu mengatakan, Hasibu anfusakum qabla'antuhasabu. Introspeksi diri kalian, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Nah, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih lapang untuk beribadah, mumpung kita masih diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita menjadi orang yang pandai melihat aib kita, dan bodoh untuk melihat aib orang lain. Nah, jangan kebalikan. Kita pandai melihat aib orang lain, bodoh untuk melihat aib kita sendiri. Ini keliru ini. Jadi, sesuai dengan tema kita hari ini, kita harus menjadi orang yang sibuk dengan aib-aib kita. Maka, salah satu di antara fungsi istighfar, ketika kita dianjurkan, ucapkan, Astagfirullahal-Azim, Aku beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, الذي لا ilaha illa, والحي القيوم, واتوب ilaih. Yang, الذي لا ilaha illa, yang tidak ada illa, kecuali dirinya. الحي القيوم, yang maha hidup, yang maha kuat, ya, واتوب ilaih. Dan aku bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu, adalah untuk melihat dosa-dosa kita. Umar bin Khattab juga ketika dia akan wafat, itu dia turun dari tempat tidurnya. Kemudian meletakkan pipinya di, atas tanah. Dan dia berkata kepada tanah, dan para sahabat yang hadir, dia bilang, sungguh celaka saya. Seandainya dulu saya diciptakan Allah sebagai tanah saja. Tidak sampai tanah itu kan jadi manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Kata Umar, seandainya dulu aku hanya sampai pada level tanah saja. Tidak sampai pada level manusia. Tentu saya tidak akan khawatir dengan, hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini luar biasa. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang telah dijamin sebagai penghuni syurga, itu kan mereka dijamin penghuni syurga. Sepuluh sahabat, al-asyaratul mubasyaruna biljanna, ahlu badar, orang-orang yang ikut dalam peperangan badar, para sahabat, as-sabiquna al-awwalun, dan para sahabat secara umum, itu kan orang-orang yang dijamin sebagai penghuni syurga. Tetapi mereka betul-betul merasakan hal itu. Nah, di tema kita ini, Tabi'in Ibrahim bin Adham, menjelaskan ini dengan poin khusus bahwasannya, di antara hal yang bisa menyebabkan hati seorang manusia mati, ketika dia sibuk dengan aib orang lain, kemudian dia lupa dengan aib diri sendiri. Penjabarannya, suka menggunjing, suka menguntik kesalahan orang lain, suka menggiba, suka menghasat, membelakangi orang lain, ini semuanya faktor-faktor, yang bisa membuat kita lupa dengan aib kita, kemudian kita sibuk dengan aib orang lain, dan dia dapat menyebabkan matinya hati seorang hamba. Wallahu ta'ala, a'lamu bisawah. Kira-kira begitu. Ya, baik. Menarik tadi, Tentang gibah, apalagi persoalan gosip atau gibah ini, seolah-olah menjadi kebiasaan, sudah seakan-akan dianggap biasa gitu. Padahal, sebagaimana tadi yang dijelaskan, dosanya sangat besar. Besar di sisi Allah SWT. Bahkan kami pernah mendengar, katanya pahala-pahala kita itu, ditransfer ke ini. Ditransfer ke orang yang suka menggibah kita. Dalam beberapa riwayat, disebutkan seperti itu. Bahwa, orang yang suka menggibah itu, berarti kita mendapatkan, kalau ada orang yang menggibah kita, kita harus bersabar. Kita tidak usah membalas gibah dengan gibah. Karena keburukan tidak boleh dibalas dengan keburukan. Itu kaida dalam Islam. Keburukan tidak boleh dibalas dengan keburukan. Tetapi kalau keburukan itu muncul, tinggalkan. Sebab apa? Sebab biarkan Allah SWT yang mengurusi dirinya. Kalau, apa namanya, dalam riwayat disebutkan, kalau dia betul-betul telah menggibah kita, maka kita telah mendapatkan pahala gratisan dari dia. Dan kalau sudah diambil semua pahala akibat gibahnya, kehabisan pahalanya, maka kita mentransfer dosa kita ke dia. Kita ambil dosanya. Dosa kita diberikan ke dia. Karena, walaupun ini tentu masih dalam bahan diskusi oleh para ulama. Sebab di dalam ayat yang lain disebutkan, wala taziru waziratun wizara ukhura. Seseorang tidak akan diberikan beban atas dosa atau kesalahan orang lain. Ini penyebarannya sesuatu yang lumayan betil dan panjang di dalam oleh para ulama. Ya, baik. Kemudian, menarik juga, Zaman sekarang ini, ada banyak program-program yang memang inti dari program tersebut adalah membahas tentang kekurangan-kekurangan orang. Misalnya, program infotainment. Sekiranya kita misalnya menonton acara-acara seperti ini, apa kita termasuk dalam mendapatkan dosa gibah? Ya, dosa gibah ini adalah dosa yang menarik semua orang. Jadi, pelakunya, pendengarnya, yang saksi, semua terkait dengan hal ini. Meskipun bukan dia pelaku. Meskipun bukan dia pelaku, tetapi dia menikmati cerita itu. Maka dia bagian dari skenario itu. Jadi, kita ini, sekali lagi mohon maaf kepada sahabat Uros TV dari kalangan ibu-ibu, yang suka menonton acara-acara infotainment yang mengangkat aib-aib orang lain, menceritakan kekurangan orang lain. Kita pelototin televisi seperti itu, itu hal yang membahayakan kita. Sebab kita akan masuk ke dalam kategori orang-orang yang menggunjing itu. Walaupun kita hanya bermodalkan pandangan saja. Dan pendengaran. Tetapi kan kita menikmati itu. Menikmati itu. Jadi, ketika ada info-info terkait dengan orang lain, artis, publik figur, yang punya nilai-nilai kekurangan, aibnya diungkap ke permukaan, kemudian kita dengan begitu nikmat-menikmati hal itu, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang menggunjing itu. Nah, ini adalah hal yang terlarang dalam agama kita. Terlarang. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman, kemudian sudah mulai membahas tentang kekurangan orang lain, lebih baik ditinggalkan saja. Tinggalkan atau ada satu yang mengingatkan kita. Ya, ingatkan bahwa ini. Sepertinya kita sudah mulai menggibah. Ayo kita beristighfar secara berjamaah. Masya Allah. Seperti gitu. Harus ada yang ingatkan. Apun, kayaknya ini menggibah ini. Ini masuk gibah. Kalau dia katakan, apa alasannya Anda mengatakan ini sudah gibah? Tanya dia, kira-kira kalau si Fulan dengar kita cerita ini, dia senang atau tidak? Ya. Kalau kita tempatnya, pasti dia nggak suka. Kalau begitu kita telah menggibahnya. Walaupun seandainya benar. Apa yang kita ceritakan adalah hal yang benar. Tapi kalau dia nggak suka, maka tinggalkan itu gibah namanya. Harus istighfar berjamaah. Terus kalau misalnya, ada seseorang yang memiliki keburukan. Misalnya dia penipu. Kemudian kita ceritakan ke orang lain dengan maksud agar orang lain berhati-hati gitu. Sama dengan kelakuannya atau yang dia lakukan. Ini masuk pada bab yang lain. Jadi kalau ada seseorang, yang berbuat keburukan, kemudian kita ingin mentahir dia, kita ingin mencela dia, atau menyampaikan kepada halayak tentang orang ini, dengan maksud agar orang lain tidak mendapatkan keburukan yang sama. Maka dia tidak masuk dalam kategori gibah. Ada seseorang penipu, contohnya. Menipu kita dalam usaha bisnis dan lain sebagainya, dan sudah jelas, kita konfirmasi, klarifikasi, fakta yang valid bahwa dia telah menipu, kita tidak mau orang lain menipu. Maka kita sampaikan hati-hati dengan si Fulan. Karena sesungguhnya dia adalah seorang penipu. Itulah hal yang tidak termasuk dalam persoalan gribah. Walaupun si Fulan itu kalau dia tahu dia tidak suka. Kenapa? Karena kita bukan berarti membuka ibnya, tetapi menghindarkan orang lain, agar tidak mendapatkan keburukan akibat perbuatan orang tersebut. Orang yang si pencuri, apalagi tindakan-tindakan pidana seperti ini, tentu kita punya beberapa batasan. Jadi tidak selebar itu juga. Batasan adalah kita harus sampaikan kepada pihak yang berwajib. Kenapa? Karena kita hidup di sebuah negara hukum yang tidak boleh kita membangun sebuah asumsi kecuali berdasarkan fakta-fakta dan data yang valid. Maka kalau kita tertipu persoalan bisnis dan lain sebagainya, sampaikan kepada pihak yang berwajib. Supaya hukum negara mengolahnya itu. Hukum negara memutuskan itu. Dan ketika itu terjadi, maka otomatis akan diekspos. Bahwa yang bersangkutan adalah seorang penipu, perampung dan lain sebagainya. Makanya berita-berita tertangkap orang-orang korupsi dan lain sebagainya. Itu supaya orang hati-hati dengan tindakan tersebut. Dalam Islam, ketika ada orang hukum pidana Islam yang berhubungan dengan kasus pencurian, yang kemudian mahkamah memutuskan dia potong tangan, itu potong tangannya bukan sembunyi-sembunyi. Tetapi penuh tangannya di depan aula yang di depan khayal ramai. Disaksikan oleh semua orang. Depan publik. Depan publik. Supaya apa? Supaya orang mengambil pelajaran dari situ. Bahwa ini hukumannya. Jangan ikuti perbuatan yang sama. Dan ini tidak masuk dalam kategori membuka aibnya. Kenapa? Karena hukuman ini adalah hukuman pidana, hukuman publik. Ya memang orang lain harus lihat. Eksekusi itu orang lain harus lihat. Dan ini tidak termasuk dalam perbuatan yang sebut. Ya intinya harus terbukti ya. Bahwa dia memang seperti itu. Jangan sampai berdasarkan jatuhnya prasangka. Jatuhnya prasangka. Jadi kita menganggap dia penipu. Ternyata tidak. Mungkin ada urusan-urusan lain, hal lain-hal lain. Contohnya kita menanamkan modal pada seseorang. Dengan modal muda rabah. Muda rabah artinya untungnya dibagi. Ruginya pun dibagi. Dalam perjalanan bisnis, sekadar Allah, dia telah berusaha dan lain sebagainya. Allah menakdirkan dia mendapatkan musibah. Kemudian bangkrut. Kita kemudian mengatakan dia penipu. Berarti praduga kita tidak berdasarkan fakta yang valid. Dia tidak bermaksud menipu. Dia melakukan perdagangan transaksi. Tapi akadar Allah. Allah menetapkan dia mendapatkan musibah. Bangkrut. Akhirnya mungkin uang kita belum kembali. Dan lain sebagainya. Kalau memang kita mengatakan penipu, maka ajukan kepada proses hukum yang sah. Supaya biarkan pemerintah yang kemudian mengatur tindak-tindak pidana itu. Apa betul dia seperti itu? Kalau sudah difonis, dia adalah orang yang bersalah. Kemudian diumumkan di hal yang ramai. Itu bukan bagian dari ranah ghibah. Nah sekarang misalnya kita sudah tahu bahwa ghibah ini kan dosa yang berbahaya sekali. Lalu kita ingin bertahubat, apakah kita harus meminta maaf ke orang yang kita ghibahi? Bahwa saya dulu pernah menggibahi kamu. Jadi, hak hamba itu ada dua. Hak dalam kehidupan kita ini ada dua. Ada namanya hukukullah, haknya Allah. Dan ada namanya hukukul adamiyin, haknya manusia. Kalau kita bersalah pada hak Allah, maka urusan kita hanya dengan Allah SWT. Tapi kalau urusan itu terkait dengan hukukul adamiyin, hak hamba manusia, maka selain kepada Allah, kita harus menyelesaikan dulu juga dengan dia. Sehingga dengan demikian, ketika kita menzalimi orang lain, kita menggibahinya, kita bertajasus padanya, kita berbuat buruk padanya, berpersangka buruk dan lain sebagainya, kita bertahubat kepada Allah SWT. Salah satu dari persyaratan tawbat kita diterima Allah, selesaikan dengan hak hamba. Kecuali kalau ketika kita akan menyelesaikan, si fulan telah wafat contohnya. Si fulannya telah wafat. Kita telah berbuat buruk pada dia. Ketika kita ingin meminta maafnya, si fulan telah wafat. Sebagian ulama mengatakan, datangnya ahli warisnya. Datangnya ahli warisnya. Ketika ahli warisnya ternyata kita kehilangan jejak, tidak mendapatkan ahli waris apapun, yang bisa menghubungkan kita dengan dia, sebagian ulama berpendapat, lakukan kebaikan dan niatkan untuk dia. Bersedekah atas namanya. Ya Allah, saya pernah menzalimi orang ini. Sekarang saya sudah berusaha untuk mencari dia, ternyata dia sudah wafat. Saya mencari ahli keturunannya, meminta maaf, ternyata tidak dapat. Atau saya tidak memungkinkan untuk mendapatkan mereka. Maka berbuat kebaikan dan niatkan untuk dia. Sebagai bagian dari permohonan maaf kita kepada dia. Pendapat sebagian ulama seperti itu. Baik pemirsa yang dimilihkan Allah SWT, sayang sekali waktu kita terbatas, sehingga kita harus mengakhiri ta'lim kita pada hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan depan hari Sabtu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita ucapkan syukran jadzakabullah khair kepada Ustadz kita, yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang boleh sampaikan bermanfaat. Dan mungkin sebagai kesimpulan, kita bertekad, kita komitmen, mulai hari ini mari kita menghindari perbuatan-perbuatan tercelah yang dijelaskan tadi. Di antaranya adalah berburuk sangka, kemudian mencari-cari keburukan orang, bergibah, menggunjing. Itu semua sebisa mungkin kita hindari. Karena memang salah satu yang banyak menyebabkan orang masuk neraka adalah lisan. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa kebanyakan orang masuk neraka itu karena lisannya. Jadi mari kita menjaga lisan kita. Kita hindari perbuatan-perbuatan seperti ghibah, fitnah, dan yang lainnya. Baik, pemirsa yang dimilai oleh Allah SWT. Kami pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa ke Furatul Majelis. Subhanallahumma bihamdik. Asyadu'ala ilaha ilaha anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!